Hai semua kembali lagi bersama Bunda Verum Hari ini Bunda membuat tutorial cara membuat ketupat dari pita Hiasan ketupat untuk pemula Yuk ikuti tutorialnya Hai untuk membuat ketupat dari pita bahan-bahan serta alatnya dua buah pita dua warna Hai kemudian gunting dakron cara pembuatannya siapkan dua pita jepang dua warna Bunda menggunakan pita jepang karena pita tersebut lebih mudah dibentuk ambil pita ukuran kurang lebih 90 cm di setiap warnanya selanjutnya dua buah pita diberi tanda di ujungnya agar memudahkan dalam menganyam dengan cara digunting setelah di ujung digunting runcing seperti ini ujung yang lain juga digunting tetapi berbeda seperti ini jadinya seperti ini ambil satu lembar yang berwarna hijau ujung di sebelah atas ujung di sebelah atas kemudian letakkan di tangan kiri seperti ini kita lingkarkan satu dua tiga seperti ini selesai di lingkarkan kita bantu dengan isolatif seperti ini agar memudahkan dalam menganyam selesai selesai seperti ini kita bantu dengan alat penjepit seperti ini selanjutnya selanjutnya ambil pita yang berwarna merah ujung yang runcing berada di bawah diletakkan di tangan kanan kita lipat satu dua tiga seperti ini cara menganyam lihat tangan kanan ujung yang runcing ada di bawah kemudian kita masukkan ke nomor satu dari atas bawah atas ujung jari dimasukkan ke sini kemudian nomor dua dari bawah atas bawah nomor satu dari atas ujung jari ujung jari pindah di sebelah sini kemudian yang nomor tiga dari atas bawah kemudian atas ujung jari kerangka kita rapikan ujung pita yang seperti ini jadi satu ujung yang runcing di sebelah sini kemudian kemudian ujung yang runcing hijau sebelah sini nanti disatukan ujung dengan ujung seperti ini ini sudah jadi kerangka selesai jadi kerangka lihat ujung sebelah kanan yang berwarna merah kita putar masukkan dari bawah atas kemudian kemudian kita lepaskan yang berwarna hijau masukkan dari atas bawah bawah atas atas kemudian bertemu ujung yang runcing dengan ujung yang runcing kita staples dulu supaya tidak berubah seperti ini sekarang kita rapikan caranya seperti ini diputar kemudian terus sebentar lagi dirapikan terus seperti ini terus 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 kemudian selamat menikmati kemudian kita rapikan yang berwarna hijau kalau tadi ada selotip kita ambil kita tarik sedikit kemudian diputar tarik lagi diputar selamat menikmati ujung yang runcing bertemu dengan ujung yang runcing kemudian disini ujung yang satunya bertemu dengan ujung yang satunya seperti ini selesai sudah jadi agar ketupat lebih berisi kita beri takron selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita kunci dengan step plus selamat menikmati selamat menikmati apabila terlalu panjang boleh digunting ketupat dari pita sudah jadi demikian cara membuat ketupat dari pita selamat menikmati terima kasih